Jitian Sing dan Yun Yao kembali ke kediaman mereka, menyegarkan diri, dan berganti pakaian. Tidak lama kemudian, suara seorang penjaga terdengar dari luar pintu. Tuan muda, yang abadi ingin bertemu dengan Anda. Jitian Sing mengira Taui Suanglong akan meminta untuk bertemu dengannya, jadi dia berkata dengan tenang, bawa dia ke ruang kerja dan tunggu. Saya akan segera ke sana. Penjaga itu mengakui dan mundur. Jitian Sing meminta Yun Yao untuk tinggal di kamar untuk beristirahat, dan dia pergi ke ruang kerja sendirian. Dia melewati koridor dan saat dia melangkah ke ruang kerja, Taui Suanglong mendatanginya. Murid memberi hormat kepada guru. Taui Suanglong memberi hormat dengan hormat. Jitian Sing menganggup, duduk di kursi batu giok besar, dan bertanya, ada apa, Hwanglong? Taui Suanglong berdiri di depannya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, Guru, kami sudah tahu apa yang telah Anda dan istri Anda lakukan di 72 kota. Tidak hanya itu, berita bahwa Anda membunuh banyak penjaga ras asing dan memusnahkan 300 ribu tentara iblis juga telah menyebar ke benua itu. Sekarang, dunia seni bela diri sedang membicarakan masalah ini dan mereka sangat menghormati Anda. Jitian Sing menganggup sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ratusan ribu tentara iblis menyerbu 72 kota. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar di benua ini. Wajar jika berita menyebar. Apakah ada hal lain? Pendeta Taui Suanglong tersenyum dan menganggup, ada hal lain yang sangat penting. Tidak, harus dikatakan bahwa saya punya kabar baik untuk dilaporkan kepada guru. Jitian Sing mengangkat alisnya, menatapnya dengan bingung, dan bertanya, kabar baik apa? Penganut Taui Huanglong berkata dengan penuh semangat, baru kemarin, para pengintai sekte kami mengetahui sebuah berita. Dikatakan bahwa tim penjelajah dari kerajaan ilahi yang luas menemukan tanah rahasia secara kebetulan ketika mereka bertualang di reruntuhan dewa. Tanah rahasia memiliki segel yang kuat, dan desainnya sangat indah. Itu jauh dari reruntuhan biasa dan tanah rahasia. Kekuatan kelompok penjelajah itu tidak biasa. Awalnya ada 12 orang, tapi 9 di antaranya meninggal di alam rahasia. Tiga sisanya juga terluka parah. Karena babak belur dan kelelahan, mereka melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi yang luas untuk mencari bantuan dari kekuatan yang lebih kuat. Begitulah cara berita menyebar, dan saat ini menyebar ke seluruh benua. Setelah Jitian Sing mendengar ini, dia mengerutkan alisnya dan terlihat tidak tertarik. Itu hanyalah alam rahasia di reruntuhan dewa. Bagaimana kabar baiknya? Reruntuhan Tuhan adalah medan perang yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Bukankah sangat lumrah melihat tempat misterius dan rumit seperti ini? Taoise Huanglong dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan sambil tersenyum, Tidak, guru, alam rahasia yang ditemukan kali ini berbeda. Alam rahasia ini disebut alam rahasia kekosongan ilusi, dan memiliki sejarah 10 ribu tahun. Konon, Dewa Beladiri Namong pernah bercocok tanam dan tinggal di dalam gua ketika ia masih hidup. Kondisinya masih bagus. Dewa Beladiri Namong, ketertarikan Jitian Sing terguncang. Dia mengerutkan kening dan merenung. Dia berpikir sejenak dan langsung teringat berita tentang Dewa Beladiri Namong. Apakah kamu berbicara tentang Dewa Beladiri Namong? Salah satu penguasa dari 8 ribu tahun yang lalu, orang yang paling mahir dalam menyempurnakan senjata dewa. Taoise Huanglong dengan cepat mengangguk, Ya, itu dia. Jitian Sing mengangguk dan berkata sambil berpikir, lebih dari 4 ribu tahun yang lalu, seorang penguasa lain mencapai batas usia 10 ribu tahun. Dia meninggal karena usia tua, dan kerajaan ilahinya dengan cepat runtuh. Lebih dari 4.500 tahun yang lalu, Dewa Beladiri Namong menghilang secara misterius tanpa jejak. Dalam beberapa dekade berikutnya, kerajaan ilahinya juga runtuh, dan seluruh benua Senwu memasuki era kekacauan. Hanya 3 ribu tahun yang lalu struktur benua Senwu dirombak, dan tiga penguasa baru lahir. Mereka adalah tiga kerajaan ilahi saat ini. Menurut waktu, batas 10 ribu tahun Dewa Beladiri Namong seharusnya adalah 4 ribu tahun yang lalu. Pendeta Tao Huanglong mengangguk lagi, benar. Sejak Dewa Beladiri Namong menghilang, dia tidak pernah muncul lagi. Dia pasti sudah mencapai batas kemampuannya dan langsung meninggal dunia. Dalam ribuan tahun sejak itu, banyak pembangkit tenaga listrik telah menyelidiki masalah ini. Orang suci Beladiri yang tak terhitung jumlahnya bermimpi menemukan Gua Dewa Beladiri Namong dan mendapatkan warisan ilahi, serta banyak senjata ilahi yang telah dia sempurnakan ketika dia masih hidup. Sekarang, seseorang akhirnya menemukan alam rahasia di reruntuhan Dewa, dan sepertinya itu adalah Gua Dewa Beladiri Namong. Guru, Anda dapat membayangkan berapa banyak orang yang telah mendengar berita tersebut dan sedang dalam perjalanan menuju reruntuhan Tuhan sekarang. Jitiansing tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam menebak sesuatu. Taoise Huanglong melanjutkan, Guru, Anda adalah Kenshin yang terkenal, satu-satunya orang yang naik dalam 30 ribu tahun terakhir, dan God King yang mendominasi alam semesta. Murid ini tahu bahwa Anda pasti meremehkan Gua Dewa Beladiri Namong. Sebagai perbandingan, Dewa Beladiri Namong bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanmu. Namun, butuh waktu lama bagi Anda untuk pulih ke kondisi puncak. Yang paling Anda butuhkan saat ini adalah satu atau dua senjata ilahi untuk melawan Dewa Beladiri Tianjue dan Dewa Iblis Leluhur. Mendengar ini, Jitiansing hanya bisa menganggup dan berkata, Ya, Guru memiliki kumpulan teknik rahasia dan seni dewa, tetapi saya tidak memiliki artefak dewa untuk digunakan. Bukan saja aku tidak bisa mengalahkan Dewa Beladiri Tianjue dan Dewa Iblis Leluhur, aku bahkan tidak bisa melawan pemimpin ras lain, An Yu. Sebelumnya, dia dan Yun Yao bekerja sama untuk melawan An Yu karena mereka tidak memiliki senjata dewa. Dia tidak ragu jika dia dan Yun Yao sama-sama memiliki senjata dewa, mereka pasti bisa mengalahkan An Yu. Diperlukan waktu sekitar tiga tahun untuk mengembalikan pedang pemakaman surga ke tingkat dewa, dan itu terlalu lama. Taoise Huanglong melihat bahwa Jitiansing tidak keberatan, dia melanjutkan, Guru, sekarang kedua Dewa Beladiri sedang mengasingkan diri, Dewa Beladiri Luoshui tidak akan bertarung denganmu. Selama Anda pergi ke reruntuhan Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Anda pasti dapat memasuki alam rahasia kekosongan ilusi dan mendapatkan harta karun dan senjata ilahi Dewa Beladiri Nangong. Dengan cara ini, kita tidak perlu takut lagi pada An Yu dan Dewa Iblis Leluhur. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, Ya, saya mengerti maksud Anda. Namun, hal ini sangat penting dan agak aneh. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Pendeta Tau Huanglong memahami kekhawatirannya, dan berkata sambil tersenyum, Jika Dewa Beladiri Tianjue dan Ras Iblis menemukan alam rahasia kekosongan ilusi, kita harus berhati-hati. Namun, orang-orang dari negeri ilahi luaslah yang pertama kali menemukannya, dan beritanya juga datang dari sana. Menurut saya, seharusnya tidak ada masalah. Ya, Jitiansing mengangguk lagi, dan melambaikan tangannya, masalah ini tidak mendesak. Kamu boleh pergi sekarang, aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Setelah itu, Jitiansing bangkit dan meninggalkan ruang kerja, dan kembali ke kediamannya. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia melihat Yun Yao duduk di meja, memegang slip giok di tangannya, melamun. Dia baru bangun ketika mendengar langkah kaki Jitiansing. Jitiansing melirik slip giok itu dan bertanya, Yao Yao, siapa yang mengirim slip giok ini? Apa masalahnya? 2302. Mendengar kata-kata Yun Yao, Jitiansing langsung tersenyum. Jika aku tidak salah, ini pasti tentang alam rahasia kekosongan ilusi, kan? Bagaimana kamu tahu? Yun Yao bertanya tanpa sadar. Namun, dia segera bereaksi dan berkata sambil tersenyum, oh, Taoise Wanglong baru saja datang menemuimu untuk memberitahumu hal ini. Jitiansing mengangguk dan duduk di sampingnya. Dia memandangnya dengan ekspresi serius dan bertanya, Yao Yao, apa pendapatmu tentang ini? Yun Yao berkata dengan ekspresi tenang, aku baru saja memikirkannya. Ini seharusnya menjadi situasi yang tidak terduga. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Berita ini sudah menyebar ke seluruh benua. Namun, hanya para ahli dari tiga kerajaan ilahi dan berbagai faksi yang mengetahuinya. Tak perlu dikatakan lagi, semua Marsial Sein akan berbondong-bondong keruntuhan dewa untuk menjelajahi alam rahasia kekosongan ilusi. Bagaimanapun, alam rahasia kekosongan ilusi kemungkinan besar adalah gua tempat tinggal dewa bela diri Namong. Ini berarti sisa-sisa dewa bela diri Namong, warisan dao ilahi, harta karun, dan artefak ilahi kemungkinan besar disembunyikan di alam rahasia. Godaan ini terlalu besar, tidak ada Marsial Sein yang bisa menolaknya. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, jadi maksudmu kita juga harus pergi keruntuhan dewa dan mencoba keberuntungan kita? Yun Yao berpikir sejenak dan berkata dengan nada serius, kamu memiliki pengalaman pertempuran tanpa akhir dan pengetahuan luas. Kamu telah menguasai ribuan seni ilahi dan seni rahasia. Namun, Anda masih memerlukan waktu lama untuk memulihkan alam ilahi Anda. Selain itu, Anda tidak memiliki artefak ilahi untuk menggunakan kekuatannya. Saya awalnya memiliki pedang ilahi air terbalik, tetapi saya mengembalikannya ke sungai Dewa Luo terakhir kali di Gunung Dunia Bawah Utara. Jika bukan karena itu, kami tidak akan mampu mengalahkan Anyu saat kami bergabung. Terlebih lagi, gua tempat tinggal dewa bela diri Namong pasti memiliki ratusan misteri dan segel. Orang suci bela diri biasa tidak dapat membuka segel gua tempat tinggalnya. Itu namanya mencoba peruntungan. Namun, kami berbeda. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda, Anda dapat dengan mudah masuk. Jitian Singh memikirkannya sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Oke, karena menurutmu begitu, ayo pergi. Bagaimanapun, kami baru saja mengakhiri pengasingan kami belum lama ini, jadi tidak cocok bagi kami untuk berkultivasi dalam pengasingan lagi dalam jangka pendek. Mari kita pergi ke runtuhan Tuhan dan menganggapnya sebagai sebuah pengalaman. Yun Yao tersenyum dan berkata, bahkan dewa bela diri seperti An Yu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita jika kita bergabung. Kita bisa pergi kemanapun di dunia. Jitian Singh mendesak, karena kita sudah memutuskan, kita akan berangkat besok pagi. Sebelum saya pergi, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diurus. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Kemudian, dia meninggalkan ruangan itu sendirian dan memasuki ruang rahasia. Membuka pintu rahasia di sudut ruang rahasia, dia melewati terowongan gelap dan mendarat di bawah tanah Star Divine Furnace. Api ilahi perak di kuali ilahi melonjak seperti gelombang. Sebuah batu besar hitam sebesar gunung dan panjangnya lebih dari 100 mil mengambang dengan tenang di dalam tungku. Di sisi kiri dan kanan batu besar, naga hitam dan kian yue tanpa lelah menggunakan teknik rahasia untuk menghaluskan batu tersebut. Batu besar ini adalah Star Crystal Core. Itu telah menyusut 30 persen dan panjangnya hanya 140 mil. Permukaan inti kristal bintang, yang awalnya gelap dan kasar, menjadi lebih halus dan bintik-bintik cahaya perak terlihat samar-samar. Naga hitam dan kian yue sedang sibuk dan meskipun mereka lelah, mereka tetap menolak untuk istirahat. Setelah mengamati dengan cermat, Jitiansing menemukan bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat dan kekuatan sihir mereka menjadi lebih kuat dan mendalam. Ia sangat puas dengan hasil ini dan sangat bersyukur. Dia memuji naga hitam dan kian yue, dan dia juga secara pribadi mengajari mereka cara merapal mantra. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan efisiensinya dalam menyempurnakan inti kristal bintang, tetapi dia juga dapat meningkatkan kekuatannya dengan lebih cepat. Satu jam kemudian, Jitiansing meninggalkan Star Divine Furnace. Ketika dia kembali ke kamar, Yun Yao sudah duduk bersila di tempat tidur, dan dia mulai bermeditasi. Jitiansing tidak menunda lebih lama lagi dan duduk di sampingnya untuk bermeditasi. Malam berlalu tanpa suara. Keesokan paginya, Jitiansing adalah orang pertama yang mengakhiri kultifasinya. Dia menemukan Daois Huanglong dan memberitahukan keputusannya. Ketika Daois Huanglong mengetahui bahwa dia akan pergi ke reruntuhan dewa, dia merasa senang sekaligus khawatir. Dia buru-buru berkata, karena guru telah memutuskan untuk menjelajahi alam rahasia kekosongan ilusi di reruntuhan dewa, ini pasti akan menjadi perjalanan yang mulus dan Anda akan kembali dengan muatan penuh. Guru, mohon jangan khawatir. Aku akan menjaga pilar pegunungan surga dengan kuat dan tidak akan membiarkanmu khawatir. Namun, semua ahli seni bela diri di benua itu mungkin akan bergegas menjelajahi reruntuhan dewa. Meskipun Tuan dan Nyonya sangat berkuasa, Anda harus berhati-hati. Saya akan menunggu Anda kembali dengan selamat. Jitiansing menepuk pundaknya dan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Seperempat jam kemudian, dia dan Yunyao mengendarai naga api berkilau dan terbang ke langit secepat kilat, menuju barat laut. Pegunungan pilar surga tidak jauh dari reruntuhan dewa. Dengan kecepatan Glaze Fury Dragon, mereka bisa tiba di sana dalam tiga hari. Namun, setelah Jitiansing dan Yunyao memasuki reruntuhan dewa, mereka masih harus terus terbang ke barat laut. Bagaimanapun, alam rahasia kekosongan ilusi muncul di barat laut reruntuhan dewa, di sebelah danau dewa jatuh. Slip diok komunikasi yang dikirim oleh Nenek Long berisi banyak informasi tentang alam rahasia kekosongan ilusi, termasuk lokasinya. Jitiansing dan Yunyao datang ke alam rahasia kekosongan ilusi. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah di perjalanan, jadi mereka langsung menuju danau dewa jatuh. Danau dewa jatuh di barat laut reruntuhan dewa adalah sebuah danau besar dengan radius 200 ribu mil. Itu belum mengering selama puluhan ribu tahun. Danau ini berasal dari zaman dahulu kala. Dikatakan bahwa itu diciptakan selama perang para dewa. Ada juga legenda sedih namun mengharukan tentang asal muasal danau dewa jatuh. Karena mereka bosan dalam perjalanan, Jitiansing memberitahu Yunyao tentang legenda tersebut sambil mengobrol dengannya. Setelah mendengarnya, Yunyao sedikit tersentuh. Dia berkata dengan tenang, meskipun ada ribuan legenda di dunia, kebanyakan di antaranya tidak masuk akal dan aneh. Namun, legenda yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dari zaman kuno pasti dapat dilacak. Saya 80 persen yakin itu benar. Jitiansing mengangguk. Dia tidak membicarakan tentang danau dewa jatuh lagi. Sebaliknya, dia mengubah topik menjadi Dewa Beladiri Nangong. Menurut catatan sejarah, Dewa Beladiri Nangong hanya terobsesi pada dua hal dalam hidupnya. Yang satu adalah seni beladiri, dan yang lainnya adalah penempaan artefak. Meskipun dia mendirikan negara ilahi dan merupakan salah satu penguasa di benua ini, dia sudah lama bosan dengan kekuasaan. Saya pernah membaca dalam sejarah tidak resmi bahwa Dewa Beladiri Nangong adalah orang yang tergila-gila. Ketika dia masih muda, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang secantik peri. Dia mulia, anggun, dan murni. Demi mengejar wanita cantik itu, Dewa Beladiri Nangong tidak segan-segan mengkhianati sektenya dan meninggalkan kekuatan keluarganya. Ia hanya ingin mengembara dunia dengan keindahan itu, menikmati kenikmatan dunia. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Keduanya hidup mengasingkan diri di luar negeri selama lebih dari 20 tahun. Namun, mereka menyinggung kekuatan besar di Laut Timur. Pemimpin pasukan itu ingin merebut istrinya sebagai selir. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Dewa Beladiri Nangong terluka parah dan melarikan diri. Demi menjaga reputasi dan kesuciannya, istrinya tak segan-segan melakukan bunuh diri. Tubuh dan jiwanya hancur. Sejak itu, Dewa Beladiri Nangong tidak pernah menikah lagi. Dia juga tidak jatuh cinta pada wanita manapun. 2303 Jitiansing dan Yunyao hanya menganggap legenda Dewa Beladiri Nangong sebagai sebuah cerita dan tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah memasuki alam rahasia kekosongan ilusi dan mendapatkan harta karun serta artefak Dewa Beladiri Nangong. Pada sore hari ke-6, matahari terbenam di barat. Naga api mengkilap membawa Jitiansing dan Yunyao melintasi danau Dewa Jatuh yang luas dan tiba di pantai utara. Naga api mengkilap berhenti di langit di atas pegunungan yang membentang puluhan ribu kilometer dan tingginya lebih dari 10 ribu meter. Jitiansing dan Yunyao berdiri di punggung naga itu dan memandangi pegunungan di depan mereka, diam-diam mengamatinya. Di depan mereka ada barisan pegunungan tak terbatas yang ditutupi puncak hijau dan hutan tak terbatas. Di belakang mereka ada danau Dewa Jatuh yang luas dan tak terbatas, yang berkilauan dengan cahaya dan tenang serta damai. Setelah Jitiansing mengamati beberapa saat, dia berkata dengan tenang, dari kelihatannya, pintu masuk ke alam rahasia kekosongan ilusi seharusnya berada di wilayah ini. Untuk lokasi pastinya, masih perlu kami selidiki lebih lanjut. Yunyao menganggup dan berkata dengan tenang, kita tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mencarinya perlahan. Alam rahasia kekosongan ilusi dilindungi oleh segel. Bahkan jika seseorang menemukannya sebelum kita, mereka tidak akan bisa membuka segelnya. Itu benar. Jitiansing tersenyum. Bahkan jika beberapa ribu tahun telah berlalu dan kekuatan susunan penyegel telah melemah, ia masih memiliki kekuatan dewa. Ada kurang dari tiga orang suci bela diri di seluruh benua Senwu yang dapat menghancurkan susunan penyegel dewa. Saat keduanya berbicara, mereka menaiki naga api mengkilap dan terbang ke kedalaman pegunungan. Sepanjang jalan, keduanya melepaskan indera ketuhanan mereka untuk menempuh jarak seribu kilometer dan menyelidiki setiap sudut dengan cermat. Sepanjang jalan, keduanya melihat beberapa kelompok ahli alam suci bela diri terbang melintasi langit. Para Marsial Sein ini bepergian dalam kelompok. Ada yang beranggotakan dua atau tiga orang, ada pula yang beranggotakan empat atau lima orang. Beberapa sedang berjalan di udara, tubuh mereka melesat melintasi langit seperti cahaya yang mengalir. Beberapa dari mereka menunggangi makhluk roh yang kuat atau harta sihir terbang. Ketika kerumunan melihat naga api mengkilap, mereka melambat dan mau tidak mau melirik lagi. Di benua Senwu, hanya ada sedikit orang yang memiliki naga ilahi sebagai tunggangannya. Tentu saja, para Marsial Saga dari seluruh dunia tidak berani mendekati naga api berkilau. Setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak saling menyapa. Begitu mereka menemukan pintu masuk ke tanah rahasia kekosongan ilusi, konflik mungkin akan terjadi di antara mereka. Di antara mereka sebenarnya ada hubungan yang kompetitif dan bermusuhan. Jauh di dalam pegunungan. Di puncak gunung yang tingginya dua ribu kaki dan rimbun dengan pepohonan yang rimbun. Empat ahli berpakaian mewah dengan sikap luar biasa berdiri di atas pohon kuno yang mengjulang tinggi, menghadap ke pegunungan di sekitarnya. Ada empat seniman bela diri muda, dua pria dan dua wanita. Mereka semua sangat tampan dan cantik. Pemimpinnya adalah seorang pemuda jangkung yang mengenakan jubah naga emas dan mahkota batu permata yang mewah. Wajahnya tampan tapi sedikit pucat. Matanya jahat dan mengandung rasa dingin yang menusuk tulang. Jika Jitian Xing hadir, dia pasti bisa mengenali secara sekilas bahwa orang ini adalah putra agung dewa akhir surga, Yuan Zen. Tiga ahli muda lainnya adalah Marsial Sein King San, Marsial Sein Chen Yue, dan Marsial Sein Cao Ying. Ketiganya berdiri terpisah, tetapi dengan Yuan Zen sebagai pusatnya, samar-samar menunjukkan sikap berkerumun. Yuan Zen melihat kekejauhan dan sedikit menyipitkan matanya, menyembunyikan rasa dingin yang tidak pernah mencair. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak akan pernah melupakan adegan tragis kematian Yuan Chong di platform void. Dalam beberapa bulan terakhir, nama jahat saya telah menyebar ke seluruh benua dan saya telah dikritik dan dibenci oleh jutaan seniman bela diri. Dan semua ini karena Jitian Xing. Biarpun aku memotongnya menjadi beberapa bagian dan membunuhnya, itu tidak akan mampu memadamkan kebencian di hatiku. Nada suaranya yang penuh kebencian penuh dengan kekejaman dan niat membunuh. Marsial Sein King San menganggup dan mengelus cincin ibu jari di tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dia mencibir dan berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Rencana guru ilahi benar-benar sempurna. Tidak peduli betapa liciknya Jitian Xing, dia pasti akan tertipu dan dengan patuh datang ke sini untuk mati. Baru saja, saya menerima kabar bahwa seseorang menemukan jejak Jitian Xing di dekat Danau Dewa Jatuh. Dia dan istrinya Yun Yao datang ke sini dengan naga api mengkilap dan sedang mencari pintu masuk ke alam rahasia kekosongan ilusi. Marsial Sein Chen Yue, yang mengenakan gaun bermotif bunga berwarna merah muda, juga berkata dengan wajah penuh kebencian, Kembali ke kota Wang Tian, Jitian Xing bajingan itu mempermalukanku dengan segala cara. Aku tidak akan pernah melupakan permusuhan ini. Dalam operasi ini, saya pasti akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri dan merobek mulutnya. Marsial Sein Cao Ying adalah satu-satunya yang masih tenang. Dia berkata dengan ekspresi acu-ta'acu, meskipun kami berempat bekerja sama, kami masih belum bisa menandingi Jitian Xing dan istrinya. Yang mulia, apakah Marsial Sein Liu Sui sudah tiba? Kapan dia akan menemui kita? Yuan Zhen menganggup dan berkata dengan suara rendah, ayah memberinya wewenang penuh untuk menangani masalah ini. Bagaimana dia bisa lebih lambat dari kita? Namun, dia bersama master aliansi dan harus memimpin sekelompok orang lain. Dia tidak punya waktu untuk menemui kita. Mendengar dua kalimat tersebut, semua orang tercengang dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Master aliansi juga ada di sini. Bukankah dia mengaku kalah dan berhenti mengikuti Jitian Xing, Marsial Sein King San bertanya tanpa sadar. Namun, dia langsung bereaksi dan tidak melanjutkan berbicara. Bagaimanapun, dia sangat jelas bahwa bagi para ahli di level ini, semua taruhan dan janji hanyalah permainan anak-anak. Pemenang mengambil semuanya. Marsial Sein Cao Ying mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, selain kita, ada sekelompok orang lain. Mungkinkah itu adalah klan dan kekuatan yang bergantung pada negara ilahi. Yuan Zen menggelengkan kepalanya dan mencibir, tentu saja tidak. Klan dan kekuatan yang bergantung pada bangsa ilahi juga mengirimkan empat orang suci bela diri. Namun, mereka bukanlah kekuatan utama. Kekuatan utama sebenarnya adalah kelompok orang lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Semua orang samar-samar menebak bahwa karena itu adalah ahli Marsial Sein yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, kemungkinan besar itu adalah ahli pertapa. Marsial Sein Chen Yue mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jika itu masalahnya, bukankah kita memiliki lebih dari 10 Marsial Sein? Untuk menghadapi Jitian Sing, apakah layak untuk memobilisasi begitu banyak orang dan lebih dari 10 Marsial Sein? Yuan Zen meliriknya dan mencibir, memobilisasi begitu banyak Marsial Sein. Tahukah Anda bahwa meskipun kami memiliki lebih dari 10 Marsial Sein, kami tidak sepenuhnya yakin bahwa kami dapat membunuh Jitian Sing. Untuk membunuh Jitian Sing, berapa yang ayah bayarkan? Bahkan alam rahasia langit ilusi ini akan terungkap ke dunia. Semua orang diam-diam terdiam dan tidak berbicara. Pada saat yang sama, mereka semakin kagum dan takut pada Jitian Sing. Pikiran serupa muncul di benak setiap orang. Seberapa kuat pria itu? Mengapa guru ilahi sangat berhati-hati? Lebih dari 10 Marsial Sein bergabung untuk menghadapinya, tetapi mereka masih belum sepenuhnya percaya diri. Seberapa kuat kekuatan dan metodenya? Jika kita gagal kali ini, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua. Nama Jitian Sing akan menyebar ke seluruh benua dan mencapai puncaknya. 2.304. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan yang mengjulang tinggi. Di satu-satunya puncak yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, gunung itu terjal dan tertutup bebatuan. Lima ahli yang berpakaian aneh tetapi memiliki aura bermartabat berdiri di atas rumput dan berbicara dengan pelan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan rambut putih. Dia mengenakan pakaian linen abu-abu dan bersandar pada tongkat kayu hitam. Meski badannya bungkuk, baju kain, sepatu kain, dan rambut abu-abu panjangnya tetap bersih dan rapi, tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Empat pembangkit tenaga listrik lainnya tidak berani meremehkannya sedikitpun. Semuanya memiliki sikap hormat terhadapnya. Di antara empat ahli, tiga adalah pria parubaya dan satu adalah wanita menawan dan mempesona dengan aura mulia. Pria di sebelah kiri berwajah tampan. Rambutnya diikat menjadi sanggul dan dia mengenakan mahkota berbulu. Dia mengenakan jubah putih dengan benang perak dan membawa kotak pedang selebar setengah meter di punggungnya. Mata orang ini seperti kilat dan auranya setajam pedang. Dia jelas seorang pedang Daumarsial Sein. Pria parubaya yang berdiri di tengah tidak tinggi dan agak montok. Kulitnya juga sangat putih dan lembut. Dia mengenakan jubah hijau dan mengenakan mahkota batu permata persegi. Dia tampak sangat ramah. Sekilas, dia tampak seperti orang kaya di dunia sekuler. Meski penampilannya biasa-biasa saja dan tidak mencolok, auranya panjang dan dalam. Dia jelas seorang ahli Marsial Sein. Orang yang paling menarik perhatian adalah pria parubaya ketiga. Orang ini tingginya hampir 10 kaki dan kekar seperti menara besi. Kulitnya berwarna perunggu dan ototnya menonjol. Dia penuh dengan kekuatan yang hebat. Apalagi dia tidak mengenakan jubah melainkan jaket kulit harimau berwarna merah tua. Di pundaknya ada jubah kulit ular piton emas gelap. Bahkan bagian bawah tubuhnya hanya mengenakan celana kulit pendek bersisik naga. Kakinya yang lebar telanjang. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, orang ini dipenuhi aura liar, tak terkendali, dan tak terkendali. Tapi kebetulan ada seorang wanita yang menawan dan menawan di samping pria yang kasar dan biadab itu. Wanita ini tinggi dan memiliki tubuh yang panas. Wajahnya sangat indah dan cantik. Dia tampak seperti wanita berusia 20-an. Dia mengenakan gaun emas panjang yang panjangnya lebih dari 10 kaki, dan mahkota mewah bertatakan permata di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona dan kemuliaan yang unik. Di matanya yang jernih, sepasang mata yang menyedot jiwa secara tidak sengaja menampakkan pesona alam. Dia adalah kecantikan tiada taraf yang menawan, menawan, bermartabat, dan mempesona. Dia benar-benar bisa disebut cantik. Jika Jitiansing ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Wanita mempesona ini adalah permaisuri Tantai, Tantai Sian, R. Ketika dia berdiri di samping pria yang mengenakan kulit binatang, itu seperti keindahan hidup yang berdiri di samping seekor binatang. Kontrasnya terlalu kentara. Dua pria parubaya lainnya sangat iri pada pria berkulit binatang. Mereka melirik Tantai Sian, R. dari waktu ke waktu, mengamati dadanya yang setengah terbuka. Dua gunung mengjulang tinggi yang tertutup salju terlalu mencolok mata. Pria tua bungkuk yang memimpin menatap matahari terbenam dengan tatapan yang dalam saat dia berbicara dengan suara rendah, karena kita telah memutuskan untuk meninggalkan laut utara dan memasuki benua Senwu, tidak ada jalan untuk kembali. Operasi ini hanya bisa berhasil, kegagalan tidak diperbolehkan. Hanya dengan membunuh Jitian Singh dan menyelesaikan misinya kita dapat merebut kembali Luna Star Paradise milik kita. Aku sudah muak dengan gunung Fengling. Orang tua bungkuk itu sudah sangat tua, dan dia telah hidup setidaknya selama 3-4 ribu tahun. Dia dilahirkan di Luna Star Paradise, tetapi dia mengalami kejadian tak terduga ketika dia masih muda. Dia telah pergi bersama tiga keluarga besar dan bermigrasi ke gunung Fengling di Laut Utara. Dia belum kembali ke Luna Star Paradise selama lebih dari 3 ribu tahun. Pria berjubah putih dengan kotak pedang mengangguk setuju dan berkata kepada lelaki tua bungkuk itu, Tuan Tong, yakinlah. Kami tahu bahwa ini adalah keinginan seumur hidup Anda, dan ini juga merupakan keinginan lama dari tiga orang besar. Keluarga. Karena saya adalah Tuan Muda Keluarga Jiang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi dan mencapai tujuan klan. Pria gemuk parubaya berjubah hijau mengangguk dan berkata dengan percaya diri, kami belum menginjakan kaki di benua Shen Wu selama lebih dari 3 ribu tahun. Saya khawatir dunia telah lama melupakan pamor tiga keluarga besar. Dalam operasi ini, saya, Helian Wu Zuo, akan membiarkan para orang suci bela diri di dunia menyaksikan metode keluarga Helian. Pria jangkung dan tegap berjaket kulit binatang mengelus jenggotnya dan menyeringai. He he, terlalu berlebihan bagi Sianer untuk menemaniku di Gunung Fengling. Apapun yang terjadi, saya akan menghancurkan kepala Ji Tian Xing dan mengambil kembali Luna Star Paradise dari Dewa Bela Diri Tianjue. Ketika saatnya tiba, saya akan membangun istana kristal terindah untuk Sian, R saya. Setelah mengatakan itu, pria jangkung dan tegap itu memandang Tante Sianer dengan ekspresi menyayanginya dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah cantiknya. Tante Sianer tersenyum menawan dan memeluk lengannya lebih erat lagi. Namun, tidak ada yang memperhatikan senyuman tipis muncul di kedalaman matanya. Itu sedikit menyenangkan. Tuan muda keluarga Jiang dan Helian Wu Zuo memandang pria jangkung dan tegap itu pada saat yang sama dan menggodanya dengan rasa iri. Saudara Tuoba, kamu sangat beruntung telah memenangkan hati Nona Sianer. Anda harus memberinya status dan istana untuk membalasnya. Tuoba da, kamu juga sangat beruntung memiliki Nona Sianer yang menyerahkan dirinya kepadamu. Jika Nona Sian, R menemui bahaya di reruntuhan Yin, saya lah yang akan lewat. Sekarang dia telah memberikan dirinya kepadamu, orang yang ingin dia balas juga adalah aku. Nona Sianer mengikuti pria kasar yang memelihara monyet sepertimu hanyalah menyianyiakan anugerah Tuhan. Bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Tuoba da tidak marah. Sebaliknya, dia malah tertawa lebih keras dan memeluk pinggang tantai Sianer lebih erat lagi. Hahaha, Jiangqi, Helian Wuzuo, kalian berdua hanya iri padaku. Jangan tertipu oleh penampilan anda. Dalam hal melayani wanita, saya lebih baik dalam hal itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Sianer. Apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang memintaku menjadi begitu kaya? Saat dia berbicara, Tuoba da mengangkat jaket kulit binatangnya dan memperlihatkan celana pendek kulit naganya yang menonjol. Jiangqi dan Helian Wuzuo memandangnya dengan jijik dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Eh, kamu vulgar sekali. Kamu sangat vulgar ketika kamu memiliki kecantikan di sampingmu. Kamu memotori pemandangan. Melihat mereka berdua memalingkan muka, Tuoba da tertawa lebih keras. Hahaha, kenapa kalian berdua berpura-pura sopan? Kami tumbuh bersama. Saya telah melihat anda besar dan kecil. Sekarang saya telah mencapai titik sakit anda, bukan? Melihat dia menjadi semakin eksplisit, Jiangqi dan Helian Wuzuo tidak berani melanjutkan pembicaraan. Mereka berdua memandangi pegunungan di kejauhan dan berpura-pura berbicara tentang betapa indahnya pemandangan dan betapa bagusnya cuacanya. Tante Sianer juga berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia memandang matahari terbenam dengan tenang. Namun jauh di dalam matanya, ada rasa jijik dan jijik yang mendalam. Pada saat ini, lelaki tua bungkup itu berbicara dengan suara rendah dan bermartabat. Baiklah, berhentilah main-main. Ketiga kepala keluarga tidak bisa datang sendiri. Kalian bertiga adalah jenius paling menonjol dan calon kepala keluarga masa depan. Anda harus tenang dan mantap. Saya baru saja menerima kabar dari Yelius Hui bahwa target telah muncul. Kita harus mulai bergerak. 2305. Malam telah tiba. Pegunungan yang bergulung-gulung tertidur di bawah langit malam, sunyi dan suram. Tidak ada bintang di langit. Hanya awan gelap yang lewat dan angin dingin yang menggigit bersiul. Naga api mengkilap membawa Jitiansing dan Yun Yao dan terbang melintasi pegunungan dengan kecepatan sedang. Dua jam penuh berlalu. Keduanya mencari area dengan radius 30 ribu mil, namun mereka tidak menemukan pintu masuk ke alam rahasia kekosongan ilusi. Namun, selama pencarian, mereka bertemu dengan beberapa kelompok seniman bela diri yang sedang terburu-buru. Para seniman bela diri itu berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Pasti ada 1 atau 2 Marsial Sage di antara mereka, dan sisanya adalah ahli Transcendensi Kesengsaraan. Bahkan Marsial Lord di alam Transcendensi Kesengsaraan tingkat kelima atau keenam hanya bisa menjadi penjaga dan pelayan para Marsial Sage. Semua orang tahu bahwa hanya Marsial Sage yang memenuhi syarat untuk menjelajahi alam rahasia kekosongan ilusi dan mendapatkan harta karun dewa bela diri Namong. Para ahli alam Transcendensi Kesengsaraan itu ada di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, memperluas wawasan mereka, dan mencoba peruntungan. Sangat cepat, 4 jam berlalu. Saat itu tengah malam. Jitiansing dan Yun Yao mencari di area dengan radius 50 ribu mil, namun mereka tetap tidak menemukan sasarannya. Oleh karena itu, naga api berkilau untuk sementara berhenti dan melayang di awan. Jitiansing dan Yun Yao saling berpandangan dan mengerutkan kening karena bingung. Menurut berita yang beredar di luar, pintu masuk ke alam rahasia kekosongan ilusi ada di dekatnya. Kami telah mencari di area dengan radius 80 ribu mil. Logikanya, kita akan segera menemukannya, bukan. Jitiansing mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Matanya yang dalam bersinar terang. Yun Yao menganggup dan menghiburnya dengan lembut, jangan khawatir. Kita punya banyak waktu. Orang yang menemukan pintu masuk lebih dulu mungkin bukan orang pertama yang masuk. Jitiansing berpikir sejenak dan berkata, kami tidak memiliki cukup informasi. Kami dapat mengamati pergerakan orang lain. Mungkin kami dapat menemukan pintu masuknya lebih cepat. Itu bagus. Yun Yao mengangguk setuju. Kemudian, naga api berkilau terus terbang di langit malam. Jitiansing dan Yun Yao memeriksa sekeliling. Di saat yang sama, mereka juga memperhatikan pergerakan orang lain. Satu jam kemudian, cahaya kemasan menyilaukan terbang dari jauh. Ia melesat ke kedalaman pegunungan secepat kilat. Jitiansing menoleh dan melihat sebuah kapal terbang yang panjangnya sekitar 100 meter terbungkus cahaya kemasan. Kapal terbang itu berbentuk pesawat ulang alik dan permukaannya diukir dengan pola misterius. Bentuknya sangat indah. Tanpa ragu-ragu, dia berteleportasi dan berubah menjadi bola cahaya bintang yang menyilaukan, menghalangi bagian depan kapal terbang. Kapal terbang yang sedang berlari tidak melambat sedikitpun dan langsung menabrak Jitiansing. Melihat ini, Jitiansing mengerutkan alisnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan menyerang dengan telapak tangan emas yang mempesona. Ledakan. Dengan suara teredam, telapak tangan emas seukuran gunung itu meraih perahu terbang itu dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Dampak kekerasan yang tak tertandingi juga dinetralkan oleh pohon palem emas raksasa. Meski kapal terbang itu bersinar dengan cahaya keemasan dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari genggaman telapak tangan raksasa itu. Jitiansing meraih kembali perahu terbang di depannya dan mengendalikan telapak tangan raksasa itu tanpa ekspresi. Dia secara bertahap menghancurkan kapal terbang itu, menyebabkannya terus berubah bentuk dan menyusut. Jika dia tidak berhenti, kapal terbang itu paling banyak dalam sepuluh tarikan napas. Saat ini, pintu kapal terbang terbuka dan dua sosok buru-buru terbang keluar. Swash-swash! Dua sosok tinggi dan cantik muncul di depan Jitiansing. Mereka adalah dua gadis muda cantik dengan gaun hijau panjang. Mereka berusia sekitar 18 tahun dan memiliki rambut hitam panjang yang menutupi bahu mereka seperti air terjun hitam. Yang paling mengejutkan Jitiansing adalah kedua gadis muda berbaju hijau itu memiliki penampilan dan mata yang sama. Mereka adalah sepasang saudara kembar. Kedua gadis muda berbaju hijau memasang ekspresi dingin. Mereka menatap Jitiansing dengan marah. Mata jernih mereka bersinar karena amarah dan keganasan. Hai, kamu bajingan, kenapa kamu menghalangi jalan kami? Orang tercelah, kami tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu menyerang kami? Kedua saudara perempuan itu bertanya pada saat yang bersamaan. Suara mereka jernih dan merdu, sangat enak untuk didengarkan. Bahkan teguran marah mereka memiliki sedikit kesan main-main dan ringan. Jitiansing memandang mereka berdua tanpa mengubah ekspresinya. Dia hendak membuka mulut dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Pada saat ini, Yun Yao bergegas menuju naga api berkilau. Dia datang ke sisi Jitiansing dan memandang si kembar dengan ekspresi lembut. Dia berkata dengan nada tenang, saudari-saudari, mohon maafkan kami karena mengganggu Anda. Tiansing tidak bermaksud jahat, dia hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Sayangnya, Anda tidak punya niat untuk berhenti, jadi dia melakukan ini. Yun Yao awalnya adalah peri yang mulia dan anggun. Sekarang, setelah dia hamil selama bertahun-tahun, dia memiliki sedikit pancaran keibuan. Ketika si kembar melihatnya, mereka tercengang. Ketika mereka mendengar kata-katanya yang lembut, kemarahan kedua saudara perempuan itu segera hilang. Keduanya menatap Jitiansing dengan marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Huff! Pria yang kasar dan kasar, sungguh penuh kebencian. Adik ini sangat pandai berbicara. Demi dia, kami tidak akan berdebat denganmu. Jitiansing hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika Yao Yao populer, apakah popularitasku begitu buruk? Apa maksudmu dengan tidak berdebat denganku, demi dia? Kalian berdua terlihat sangat lemah. Apa yang harus Anda perdebatkan dengan saya? Si kembar masih muda, mereka masih sedikit kekanak-kanakan, dan kekuatan mereka hanya sekitar tahap ketiga dari alam crossing calamity. Jika Jitiansing adalah orang jahat, dia bisa membunuh mereka berdua dalam satu gerakan. Yun Yao dengan mudah memenangkan hati kedua saudara perempuan itu dan mulai mengobrol dengan mereka. Kak, kalian berdua sangat cantik dan imut. Kalian bahkan kembar, jarang sekali di dunia. Siapa namamu? Siapakah kakak perempuan dan siapakah adik perempuan? Kedua kakak beradik itu menjawab serempak, nama saya King King Yi Yi, dan namanya Yi Yi King King. Saya adalah kakak perempuan, dan dia adalah adik perempuan. Suara mereka sama, kecepatan dan nada bicara mereka juga sama. Setelah berbicara, keduanya saling memandang. Mereka cemberut dengan tidak senang dan mengerutkan kening. Melihat adegan ini, Yun Yao merasa geli. He he, sepertinya kalian berdua sangat menarik. Bolehkah aku bertanya, mengapa kalian berdua terburu-buru? Apakah terjadi sesuatu? King King, yang berada di sebelah kiri, dengan cepat menganggup dan berkata dengan wajah cemas, tebakan kakak benar. Kami memang menemui beberapa masalah dan terburu-buru menyelamatkan guru. Awalnya, guru membawa kami ke sini untuk mencari harta karun. Namun di tengah perjalanan, guru bertemu musuh. Dia berpisah dari kami untuk sementara dan membawa musuh pergi sendirian. Belum lama ini, guru mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa dia mengalahkan musuh, tetapi musuh tersebut melarikan diri ke pintu masuk alam mistik. Kaki tangan musuh ada di sana. Sekarang, guru dikepung oleh mereka. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ketika King King berbicara tentang pengalamannya, Yi diam-diam menatapnya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka berdua tidak mengenal Ji Tian Xing dan istrinya. Tidak pantas bagi mereka untuk mengungkapkan pengalaman mereka yang sebenarnya. Namun, penampilan, temperamen, dan sikap Yun Yao terlalu seperti peri. 2306 Setelah mendengarkan kata-kata King King, Ji Tian Xing dan Yun Yao saling berpandangan. Tuan mereka sebenarnya mengetahui lokasi pintu masuk dunia rahasia. Keduanya mengirimkan suara mereka satu sama lain pada saat yang sama dan mengatakan hal yang sama. Mereka berdua dapat melihat bahwa saudara kembarnya jelas-jelas tidak berpengalaman dan naif. Seniman bela diri muda dan belum dewasa seperti ini pasti akan mengalami segala macam kemunduran di dunia seni bela diri yang tidak dapat diprediksi ini. Namun, mereka cukup beruntung bisa bertemu Ji Tian Xing dan Yun Yao. Setidaknya, pasangan itu tidak akan menyakiti saudara kembarnya. Yun Yao berkata kepada King King, pantas saja kamu terburu-buru. Tuanmu dikepung dengan ketat, ini sungguh mengkhawatirkan. Suamiku telah merusak kapal terbangmu, yang pasti akan menunda perjalananmu. Bagaimana dengan ini? Biarkan kami mengirim kalian berdua untuk menemukan Tuanmu. Anggap saja itu sebagai kompensasi kami. Melihat dia berinisiatif mengundang mereka, Yi mengerutkan kening dan tanpa sadar ingin menolak. Namun, King King menatap naga api berkilau tanpa berkedip. Matanya penuh rasa ingin tahu dan harapan. Dia hanya berpikir sejenak dan hanya mengangguk setuju. Kak, karena kamu berbaik hati mengundang kami, dengan sendirinya kami akan menerima undanganmu. Bolehkah saya bertanya, naga jenis apa ini? Apakah itu tungganganmu? King King, Yi dengan cepat meraih lengan King King dan melihatnya. Dia mengirimkan suaranya kepadanya, King King, bagaimana kamu bisa begitu mudah mempercayai orang lain? Apakah kamu lupa instruksi guru? Bagaimana jika keduanya adalah orang jahat atau musuh guru? Bukankah kita akan mengirim domba ke sarang harimau? King King cemberut dan berkata dengan ragu-ragu, Yi, guru menyuruh kita untuk lebih banyak menonton dan lebih sedikit berbicara ketika kita berada di luar. Kita tidak boleh mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, tetapi kita harus waspada. Namun, saudari ini sangat baik. Saya telah mengamati matanya dengan cermat. Dia jelas bukan orang jahat. Apalagi dengan kekuatan mereka, jika mereka memang punya niat jahat, kami pasti sudah terbunuh sejak lama. Kamu, kenapa kamu tidak mendengarkanku? Yi mau tidak mau menghentakkan kakinya. Dia marah dan cemas. Namun, King King mengabaikannya dan terbang ke belakang naga api berkilau bersama Yun Yao. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ji Tian Xing tetap diam dan kembali ke punggung naga itu. Melihat ini, Yi ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum terbang ke punggung naga dan mendarat di samping King King. Tentu saja, dia memegang lengan King King dan diam-diam menjaga Ji Tian Xing. Dia takut dia tiba-tiba berubah menjadi preman kejam. Di tengah perjalanan, King King terus mengobrol dengan Yun Yao. Dia menanyakan segala macam pertanyaan seperti bayi yang penasaran. Yun Yao menjawabnya dengan sabar. Ekspresi dan nada suaranya selalu lembut, membuat orang merasa seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. Satu jam kemudian, King King menjadi akrab dengannya dan sepenuhnya mempercayainya. Dia benar-benar lengah. Ji Tian Xing tahu bahwa Yun Yao memiliki keuntungan alami dalam mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Berbeda dengan dia, yang sangat tampan dan heroik, namun juga sangat misterius, yang selalu membuat orang-orang semakin waspada terhadapnya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menyela dan terus melihat pemandangan. Sangat cepat, dua jam berlalu. Di bawah bimbingan King King, naga api mengkilap terbang terus-menerus sejauh lebih dari 70 ribu mil dan berhenti di langit di atas ngarai besar. Ini adalah ngarai besar yang panjangnya puluhan ribu mil dan membentang dari utara ke selatan. Di kedua sisi ngarai terdapat barisan pegunungan yang mengjulang setinggi 30 ribu kaki, ditutupi oleh hutan lebat. Di salah satu sisi ngarai, terdapat tebing curam setinggi puluhan ribu kaki, memperlihatkan hamparan bebatuan berwarna coklat ke abu-abuan. Ngarai tersebut tidak berdasar dan tertutup kabut putih tebal, membuat orang tidak dapat melihat keadaan di dasar ngarai. Jitian Sing dan yang lainnya berdiri di punggung naga dan melihat ke bawah ke ngarai di bawah. King King melihat sekeliling dengan cemas dan bergumam pada dirinya sendiri, guru dikepung di dekat sini. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang dan di mana dia. Ketika Jitian Sing dan Yun Yao mendengar ini, mereka memahami bahwa ngarai ini adalah pintu masuk ke alam mistik kekosongan ilusi. Keduanya melepaskan indera kedewaan mereka dan menyelidiki ngarai untuk melakukan pencarian menyeluruh. Saat ini, Yi Yi mengeluarkan slip giyok komunikasi. Daripada khawatir di sini, mengapa kita tidak mengirim pesan lagi kepada guru dan menanyakan lokasi spesifiknya. Saat dia berbicara, dia hendak memasukkan pesan ke dalam slip giyok. Namun, Jitian Sing, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Dia mengerutkan kening dan melihat ke ujung utara ngarai. Dia berkata dengan tenang, ada pembangkit tenaga listrik yang bertempur 3000 mil di depan. Ayo pergi dan lihat. King King langsung bersemangat dan matanya dipenuhi harapan. Benar-benar, maka kemungkinan besar itu adalah guru. Yi Yi ragu-ragu sejenak dan menyimpan slip giyoknya. Dia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat dulu. Astaga! Naga api mengkilap terbang di atas ngarai dan berubah menjadi api emas, menuju ke utara. Hanya dalam beberapa menit, ia telah terbang sejauh 3000 mil. Pada saat ini, Jitian Sing, Yun Yao, dan yang lainnya dapat melihat ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang bertempur di langit 100 mil di depan. Ada total 4 orang, semuanya adalah Marsial Sage. Namun, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Salah satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ada seorang lelaki tua berambut putih, seorang lelaki parubaya dengan penampilan bermartabat, dan seorang wanita tua mengerikan berjubah hitam. Mereka bertiga melambaikan harta dan senjata dharma mereka, merapal mantra yang menutupi langit dan menutupi matahari. Mereka mengepung dan menyerang seorang wanita parubaya berpakaian ungu tua. Wanita parubaya itu tidak tinggi dan wajahnya agak kurus. Rambut panjangnya diikat dengan sanggul tinggi dan dia mengenakan mahkota daois giyok hijau. Dia memegang slip giyok seukuran wastafel di tangan kirinya dan pedang putih keperakan di tangan kanannya. Dia merapal mantra dengan sekuat tenaga untuk membela diri. Namun pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Wajahnya juga berlumuran darah. Dia tampak agak menyedihkan. Menghadapi serangan menjepit dari 3 marsial sage, dia hanya bisa mundur dan bertarung pada saat yang bersamaan. Dia tidak berani melawan mereka secara langsung. Aura kekuatan dharmanya juga berfluktuasi dengan hebat dan agak kacau. Jelas sekali bahwa dia berada di ujung tali dan hanya bertahan hingga nafas terakhirnya. Paling-paling, dia akan dikalahkan secara menyedihkan dan dibunuh oleh 3 marsial sage di tempat dalam 15 menit. Tubuh King-King dan Yi Yi bergetar ketika mereka melihat pemandangan ini dan mereka mengungkapkan ekspresi rumit dari kegembiraan, kesedihan, dan kemarahan. Menguasai. Tuan, jangan panik. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Keduanya berteriak dengan suara yang tajam. Mereka mencabut pedang mereka hampir pada saat yang bersamaan dan bergegas keluar tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Melihat ini, Ji Tian Xing langsung mengerutkan kening. Dua gadis konyol ini, bagaimana bisa kalian ikut campur dalam pertarungan antar ahli alam suci bela diri? Yun Yao juga mengerutkan kening. Dua sinar cahaya perak keluar dari tangannya dan berubah menjadi dua telapak tangan raksasa, meraih King-King dan Yi Yi. Astaga! King-King dan Yi Yi baru saja terbang seribu kaki jauhnya ketika mereka ditangkap oleh dua telapak tangan raksasa dan ditarik kembali ke punggung naga api gelasir. Yun Yao memandang mereka berdua dan berkata dengan nada bermartabat, aku bisa memahami keinginanmu untuk menyelamatkan tuanmu. Namun, jika kamu terburu-buru seperti ini, apa bedanya dengan mencari kematian? King-King dan Yi Yi berjuang sekuat tenaga dan bertanya dengan cemas, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya melihat tuan kita dikepung oleh orang jahat? Kakak peri, tolong lepaskan kami. Dua ribu tiga ratus tujuh. King-King dan Yi Yi adalah saudara kembar. Pada malam mereka dilahirkan, seluruh keluarga mereka telah dimusnahkan oleh Kedua bayi perempuan itu terjatuh ke dalam lautan api dan hampir mati. Pada saat kritis, Puhua Marsial Sein telah lewat dan menyelamatkan mereka. Kemudian, Marsial Sein membawa mereka kembali ke Gunung Puhua di Laut Timur, tempat dia secara pribadi membesarkan dan merawat mereka. Selama 20 tahun, kedua kakak beradik itu tidak pernah meninggalkan Gunung Puhua. Mereka telah menjalani kehidupan tanpa beban yang terisolasi dari dunia luar, yang telah memupuk kepribadian mereka yang polos dan murni. Perburuan harta karun di reruntuhan dewa ini adalah pertama kalinya mereka memasuki benua Senwu. Namun mereka tidak pernah membayangkan bencana malang seperti itu akan menimpa mereka. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Puhua Marsial Sein dikepung oleh tiga penjahat. Dia penuh dengan luka dan mengeluarkan banyak darah. Dia telah dipukuli hingga mundur, tetapi dia tidak berdaya untuk membantu. Keduanya merasa seolah-olah ada pisau yang ditusukkan di hati mereka, dan air mata mengalir di mata jernih mereka. Jitiansing dan Yun Yao tidak mengetahui cerita di dalamnya. Namun, mereka dapat melihat bahwa perasaan kedua saudara perempuan itu terhadap tuan mereka murni dan tanpa celah, dan mereka sedekat ibu dan anak. Yun Yao memandangi kedua saudara perempuan yang menangis terseduh-seduh dan tidak bisa menahan nafas. Kemudian, dia menoleh ke arah Jitiansing dan berkata, Tiansing, bisakah kamu membantu mereka? Perlakukan saja itu sebagai kompensasi untuk mereka. Jitiansing dan Yun Yao terhubung secara telepati, jadi dia secara alami memahami maksudnya. Yang dia maksud adalah King-King yang memimpin jalan bagi mereka menuju pintu masuk dunia rahasia. Kamu terlalu berhati lembut. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, menatap Yun Yao dengan tatapan penuh kasih sayang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang ke langit. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia berteleportasi ratusan kilometer jauhnya dan muncul di belakang ketiga Marsial Sein. Surga merebut telapak tangan. Jitiansing menggeram dan mengangkat tangannya untuk melepaskan dua telapak tangan emas seukuran gunung yang dengan kejam menghantam kedua Marsial Sein tersebut. Ketiga Marsial Sein menyerang Puhua Marsial Sein dengan sekuat tenaga. Mereka hanya ingin membunuhnya secepat mungkin dan mengakhiri pertempuran. Mereka sama sekali tidak berjaga-jaga, dan ada orang asing yang ikut campur dalam urusan mereka. Bang-bang. Setelah dua ledakan yang teredam, lelaki tua berambut putih dan wanita tua berjubah hitam terkena telapak tangan emas raksasa di tempat. Mereka memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Keduanya hanyalah petapa bela diri peringkat lima dan tidak dapat menahan keterampilan rahasia Jitiansing. Mereka terluka parah di tempat. Keduanya terbang sejauh 30 mil sebelum berhasil berhenti di langit, terengah-engah. Pada saat yang sama, pria parubaya kekar dan bermartabat menoleh untuk melihat Jitiansing. Dia berteriak kaget dan marah, siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam perseteruan kami? Tahukah Anda konsekuensi menyinggung Sunset Alliance. Jitiansing meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Apa Sunset Alliance? Saya tidak pernah mendengarnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan menghunus pedang besar yang terbuat dari bintang-bintang yang dapat membelah langit dan bumi, menebas kepala pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis, dan dia dengan cepat berteleportasi. Suwa. Dalam sekejap, dia mundur 80 mil. Namun, pedang besar yang terbuat dari bintang telah mengunci aura jiwa spiritualnya. Ia juga berteleportasi sejauh 80 mil dan memukulnya dengan ledakan. Pria parubaya itu langsung dipukul hingga darah berceceran di mana-mana. Dia jatuh dengan cepat dari langit dan menabrak Grand Canyon. Bang! Suara keras teredam datang dari kedalaman ngarai, bergema tanpa henti di ngarai. Tanah dan pegunungan di kedua sisi bergetar, dan banyak batu berjatuhan. Pada titik ini, ketiga petapa bela diri telah terluka parah oleh Jitiansing. Uhua Marsial Sage untuk sementara aman. Dia terbang seratus langkah dari Jitiansing dan mengamatinya dengan kaget. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Muda. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Saat dia berbicara, Uhua Marsial Sage membungkuk kepada Jitiansing untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun Jitiansing masih sangat muda, dia hanya menggunakan tiga gerakan untuk melukai tiga petapa bela diri dengan parah. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Uhua Marsial Sage tidak berani meremehkannya. Ekspresinya penuh hormat. Jitiansing menangkupkan tangannya dan membalas salam. Dia berkata dengan tenang, bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Kemudian, dia menunjuk ke arah naga api berkilau tidak jauh dari sana dan berkata, kedua murid tercintamu sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Uhua Marsial Sage menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat kemunculan naga api mengkilap, pupil matanya menyusut, dan keterkejutan melintas di matanya. Dia kemudian melihat King-King dan Yi Yi di punggung naga itu. Mereka berada dalam kondisi membatu. Dan mulut kecil mereka sedikit menganga. Tidak ada sedikitpun rasa khawatir dan cemas di wajah kedua kakak beradik itu. Yang ada hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jelas sekali, King-King dan Yi Yi sama-sama tidak menyangka bahwa Jitiansing sebenarnya memiliki kekuatan sedemikian rupa. Dalam sekejap mata, dia telah mengirim ketiga Marsial Sage terbang. Itu adalah penyisiran total, penindasan total. Bukankah ini terlalu menakutkan? Bahkan guru mereka yang paling dihormati dan disembak pun dikalahkan sepenuhnya oleh Jitiansing. Uhua Marsial Sage melirik Yun Yao, yang berada di samping kedua saudara perempuan itu, dan keterkejutan melintas di matanya. Pikirannya jernih, dan dia segera memahami bahwa Jitiansing dan Yun Yao pasti memiliki identitas yang luar biasa. Apalagi sepertinya kedua kakak beradik itu telah bertemu dengan seorang dermawan. Pada saat ini, tiga Marsial Sage yang terluka parah terbang dari jauh. Swosh, swosh, swosh. Mereka bertiga berdiri diam di langit seribu kaki jauhnya. Semuanya memiliki ekspresi jelek, dan tubuh mereka berlumuran darah. Luka dalam pada pria tua berambut putih dan wanita tua berjubah hitam lebih serius, tapi tidak terlihat menyedihkan di luar. Pria parubaya yang memimpin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh lengan kanannya terpotong, dan darah membasahi jubah panjangnya. Mereka bertiga menatap dengan marah ke arah Jitiansing dan Puhua Marsial Sage. Ekspresi mereka sangat ganas, dan seluruh tubuh mereka penuh dengan niat membunuh dan kemarahan. Puhua, aku tidak menyangka kamu akan berhubungan dengan pria muda seusiamu. Wanita tua berjubah hitam itu berteriak, penuh kebencian. Lelaki tua berambut putih itu juga berkata dengan sinis, Puhua, meskipun bocah itu bisa melindungimu untuk sementara waktu, dia tidak bisa melindungimu selamanya. Anda beruntung hari ini, tapi kami akan menyelesaikan skor kami di masa depan. Cepat atau lambat, kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Ekspresi Puhua Marsial Sage segera berubah dingin, dan dia berteriak dengan marah, Iblis ganda hitam putih, jangan memfitnah kami. Tuan muda ini hanya membantu karena melihat ketidakadilan. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Iblis ganda hitam putih segera memahami bahwa Jitiansing bukanlah pendukung Puhua Marsial Sage, dan mereka tertawa sinis. Hehehe, jadi itu anak nakal yang usil. Karena dia bukan kekasihmu, maka kamu sudah mati. Tunggu saja, aliansi kita akan segera meratakan gunung Puhua. Puhua Marsial Sage sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya memutih. Jitiansing memandang Iblis ganda hitam putih dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dan berkata dengan dingin, apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah melarikan diri dengan ekor di antara kakimu dan menghilang dari pandanganku. Beraninya kamu memprovokasi saya, apakah kamu lelah hidup? Suaranya yang dalam dan kuat dipenuhi dengan aura mendominasi dan agung yang tak terlukiskan. Iblis ganda hitam putih juga ditekan hingga aura mereka menjadi lamban, dan mereka memperlihatkan ekspresi malu dan marah. 2308. Kata-kata pria parubaya itu akhirnya membuat Jitiansing marah. Dia menatap dingin pada pria parubaya itu saat bibirnya menyeringai. Baiklah, kamu telah berhasil menghabiskan kesabaranku. Begitu dia selesai berbicara, sosok Jitiansing melintas dan berteleportasi. Dia berubah menjadi cahaya perak dan menyerang pria parubaya itu. Suara mendesing. Ketika dia tiba di depan pria parubaya itu, dia telah berubah menjadi pedang bintang raksasa yang panjangnya ratusan kaki, meledak dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Jarak mereka tidak berjauhan, dan Jitiansing terlalu cepat. Ketika pedang bintang raksasa berada di depan pria parubaya itu, dia tiba-tiba tersadar dan buru-buru mundur. Namun semuanya sia-sia. Ledakan. Dalam suara yang memekakan telinga, tubuh pria parubaya itu hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa dan berubah menjadi hujan daging dan darah, terciprat ke langit. Di antara potongan daging dan darah, ada jiwa ilahi putih yang menyala-nyala. Itu juga retak oleh pedang raksasa dan melayang di langit dalam keadaan linglung. Tubuh pria parubaya itu dihancurkan oleh Jitiansing dan jiwa ilahinya terluka parah. Kemudian, pedang bintang raksasa mengubah arahnya dan menuju ke arah wanita tua berjubah hitam. Wanita tua berjubah hitam itu ketakutan dan buru-buru berteleportasi untuk melarikan diri. Tapi dia baru terbang sekitar 10 mil ketika pedang bintang raksasa menyusulnya dan memukulnya dengan keras. Dengan ledakan teredam lainnya, wanita tua berjubah hitam itu juga hancur berkeping-keping, berhamburan ke langit. Orang tua berambut putih tidak jauh dari sana sudah ketakutan. Dia berbalik dan lari ketakutan. Dia mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya sepanjang hidupnya, melesat melintasi langit secepat yang dia bisa, bergegas menuju awan putih. Namun, Ji Tian Xing berteleportasi ratusan mil jauhnya dan menyusul lelaki tua berambut putih itu dalam sekejap mata. Astaga! Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang emas raksasa sepanjang 100 meter muncul. Ledakan! Orang tua berambut putih itu mengikuti jejak teman-temannya. Tubuhnya hancur berkeping-keping di tempat, hanya menyisakan jiwa ilahi yang melayang di langit. Saat itulah Ji Tian Xing berhenti. Melihat ketiga jiwa dewa yang melarikan diri dengan panik, dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, hari ini, aku akan mengampuni nyawamu dan menghancurkan tubuh jasmanimu sebagai hukuman. Jika kamu membiarkan aku bertemu denganmu lagi, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kemudian, dia melangkah melintasi langit dan kembali ke belakang naga api berkilau. Gelombang suara yang menggelegar masih bergema di langit, menampilkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Tiga bola jiwa telah mempelajari pelajarannya. Mereka tidak berani berlama-lama bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka melarikan diri ke ujung ngarai dengan panik. Dalam sekejap mata, ketiga jiwa dewa menghilang ke cakrawala. Baru sekarang Puhua Marsial Sein sadar kembali. Dia menatap Jitian Sing, tercengang, matanya membelalak karena terkejut. Baru saja, dia paling dekat dengan Jitian Sing dan menyaksikan seluruh prosesnya dengan matanya sendiri. Dia secara pribadi merasakan maksud dan mana pedang Jitian Sing yang menakutkan. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Ya Tuhan, apakah Tuhan muda ini seorang Marsial Sein puncak atau dewa bela diri? Dia adalah seorang Marsial Sein tingkat 6 dan telah melihat kekuatan dan sarana dari seorang Marsial Sein puncak. Tapi dia sangat yakin bahwa bahkan Marsial Sein tingkat 9 pun tidak akan terkalahkan seperti Jitian Sing. Setelah beberapa saat, Puhua Marsial Sein kembali sadar. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk menutupi lukanya. Dia terhuyung menuju naga api mengkilap. King Ching dan Yi menahan keterkejutan mereka dan segera menghampirinya. Menguasai. Tuhan, apakah kamu baik-baik saja? Keduanya mendukung Puhua Marsial Sein di kedua sisi dan bertanya dengan prihatin. Puhua Marsial Sein menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi lemah, jangan khawatir, aku masih bisa bertahan. Kemudian, dia melihat Jitian Sing dan Yun Yao di punggung naga itu dan membungkuk dengan tulus. Saya awam Puhua dari Gunung Puhua di Laut Timur. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Puhua tidak akan pernah melupakan kebaikan seperti itu. Di masa depan, jika Anda memiliki instruksi, Gunung Puhua akan menembus air dan terbakar tanpa ragu-ragu. King Ching dan Yi membungkuk bersama Puhua Marsial Sein, wajah mereka penuh rasa terima kasih. Sekarang, di mata King King dan Yi, Jitian Sing bukan lagi penjahat yang ganas dan berbahaya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi ahli yang tak terduga, kuat, dan dari dunia lain. Apalagi ahli ini memiliki akhlak yang mulia dan membantu yang lemah. Dia adalah pahlawan hebat yang dihormati oleh semua orang. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Awam Puhua, Anda terlalu sopan. Jangan khawatir tentang masalah sepele seperti itu. Tidak baik tinggal di sini dan Anda terluka parah. Yang terpenting sekarang adalah mencari tempat terpencil untuk sembuh secepatnya. Maksudnya adalah mereka harus pergi. Puhua Marsial Sein mengerti namun tetap mengingatkannya, Tuan Muda, Anda belum memberitahu saya nama Anda. Jika saya ingin membalas budi Anda di masa depan, saya tidak tahu bagaimana menemukan Anda. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu membalas budi saya. Nama keluarga saya Ji dan ini istri saya. Nama keluarga dia adalah Yun. Puhua Marsial Sein menganggup dan berkata, Aku tidak akan pernah melupakan sikapmu yang tak tertandingi. Luasnya pikiran Tuan Muda Ji bahkan lebih mengagumkan. Sedangkan untuk Sunset Alliance, Puhua masih harus mengingatkan mereka berdua. Tria Parubaya tadi adalah wakil pemimpin Sunset Alliance dan hantu ganda hitam putih adalah pelindungnya. Sunset Alliance adalah organisasi seni bela diri terkuat di Laut Timur. Ia memiliki 6 Marsial Sein dan hampir 100 ribu anggota dan bajak laut. Meskipun Anda dan istri Anda sama-sama ahli di dunia lain, kekuatan Sunset Alliance bukanlah hal biasa. Ini juga merupakan sekte jahat yang melakukan segala macam kejahatan. Kalian berdua harus berhati-hati. Ji Tian Sing tersenyum tidak setuju. Mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna, tidak layak disebut. Jika mereka benar-benar berani membalas dendam padaku, mereka akan menggali kuburnya sendiri. Uhua Marsial Sein tertawa mencela diri sendiri dan mengangguk, lalu berkata, itu benar. Aku terlalu khawatir. Dengan kekuatan dan metode Tuan Muda Ji, menghancurkan seluruh Sunset Alliance hanya masalah waktu saja. Setelah mengatakan itu, dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Tian Sing dan istrinya. Namun, dia ragu-ragu dan bertanya lagi, jika saya tidak salah, Anda dan istri Anda juga ada di sini untuk alam rahasia langit ilusi, bukan? Ji Tian Sing tidak menyembunyikannya darinya dan mengangguk. Uhua Marsial Sein tersenyum dan berkata, pintu masuk ke alam rahasia langit ilusi berjarak 800 mil ke utara, di sebuah gua di dasar ngarai. Namun, Tuan Muda Ji harus berhati-hati. Ada lebih dari 10 kelompok ahli Marsial Sein berkumpul di sini. Saya khawatir akan terjadi pertempuran hebat. Terima kasih atas pengingatnya, Ji Tian Sing mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Uhua Marsial Sein tidak berkata apa-apa lagi dan membungkuk pada Ji Tian Sing dan Yun Yao. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan terbang bersama kedua saudara perempuannya. Dalam perjalanan menuju kedalaman pegunungan, King King terus melihat ke belakang dan menatap Yun Yao dengan enggan. Namun, Ji Tian Sing dan Yun Yao tidak berniat memintanya untuk tinggal. Dia hanya bisa pergi bersama Puhua Marsial Sein dengan hati yang penuh kekecewaan dan penyesalan. Setelah ketiganya menghilang ke Cakrawala, Ji Tian Sing dan Yun Yao mengendarai naga api mengkilap dan terbang menuju utara. Tidak lama kemudian, naga api mengkilap terbang sejauh 800 mil. Ji Tian Sing melepaskan indera ilahinya ke dalam ngarai dan menemukan sebuah gua di dasar ngarai. Namun, yang aneh adalah tidak hanya terdapat kekuatan penyegelan yang kuat di dalam gua, ada juga beberapa lapisan formasi penyegelan di luar gua. 2.309 Di langit, ribuan kilometer jauhnya dari Grand Canyon. Uhua Marsial Sein terbang tinggi di langit bersama King King dan Yi Yi. Dia bersiap untuk meninggalkan Grand Canyon, yang dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik, dan mencari tempat terpencil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dia terus mengerutkan kening saat dia bergegas. King King memperhatikan bahwa perhatian gurunya sedikit teralihkan, jadi dia bertanya, Guru, apa yang sedang kamu pikirkan? Sebagai seorang murid, agak tidak pantas dan tidak sopan baginya untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada gurunya. Namun, ketiganya sangat dekat seperti ibu dan anak, sehingga puhua Marsial Sein tidak keberatan. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, Aku sudah berpikir. Kekuatan Tuan Muda itu jauh melebihi kekuatan seorang Marsial Sein, tapi dia bukanlah seorang dewa bela diri. Siapa lagi di benua ini yang begitu kuat? Selain itu, dia mengklaim bahwa nama belakangnya adalah Ji, dan nama belakang istrinya adalah Yun. Saya ingat beberapa legenda. King King dan Yi Yi sangat asing dengan benua Sein Wu, dan mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Keduanya langsung tertarik dan memandang puhua Marsial Sein dengan penuh harap. Mereka bertanya, Guru, legenda apa? Puhua Marsial Sein ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melangkah ke benua Sein Wu berkali-kali, dan saya selalu mendengar nama-bernama Ji Tian Sing. Orang ini adalah legenda di dunia persilatan dan telah menciptakan banyak keajaiban yang tak terbayangkan. Reputasinya telah menyebar ke seluruh benua, dan dapat dikatakan semua orang mengenalnya. Dikatakan bahwa dia masih muda, baru berusia 20-an, tapi dia sudah menjadi Marsial Sein. Dia adalah murid dewa nomor satu di kerajaan ilahi Luoshui dan jenius nomor satu di umat manusia. Dia telah mengalahkan banyak Marsial Sein puncak dan membantai jutaan iblis. Puhua Marsial Sein menceritakan kepada kedua saudarinya semua legenda yang dia dengar. Kedua saudara perempuan itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ekspresi mereka menjadi semakin terkejut dan bersemangat. Pada akhirnya, mereka berdua tidak dapat lagi mengingat berapa banyak cerita yang diceritakan Puhua Marsial Sein kepada mereka, atau berapa banyak ajaiban yang diciptakan Jitian Sing. Mereka hanya tahu bahwa Jitian Sing yang legendaris pastilah seorang jenius yang luar biasa yang tidak dapat dilihat dalam 10 ribu tahun. Dia adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa. Bagaimana bisa ada orang jenius yang begitu mengerikan? Setelah Puhua Marsial Sein selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat kedua saudara perempuan itu. Melihat kedua kakak beradik itu masih sok dan linglung, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu kaget dengan berbagai perbuatannya? Benar sekali, Jitian Sing yang legendaris itu seperti dewa, begitu mengerikan hingga membuat orang merasa tidak nyata. Karena itu, ketika saya menghadapi Tuan Muda Ji itu, saya tidak memikirkan legenda itu, saya juga tidak menanyakan namanya. Sekarang setelah dia memikirkannya, Tuan Muda Ji itu mungkin saja adalah Jitian Sing yang legendaris. Hanya monster yang menentang surga seperti dia yang bisa memiliki kecantikan seperti peri dan memiliki naga dewa sebagai tunggangannya. King King dan Yi Yi akhirnya sadar kembali dan menganggup berulang kali seperti anak ayam mematuk nasi. Ya, tebakan guru benar, Tuan Muda Ji pastilah Jitian Sing. Terlepas dari jawaban ini, aku benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan kedua. Sikap dan sikap Tuan Muda Ji sangat sesuai dengan gambaran Anda tentang Jitian Sing. Tuan, saya selalu merasa bahwa istri Tuan Muda Ji, Kakak Yun, sangat lembut. Dia sesempurna peri. Jika kami tahu sebelumnya, kami tidak akan pergi. Bukankah lebih baik jika kita tetap bersama mereka? King King, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Kakak Yun tidak memintamu untuk tinggal. Bagaimana kamu bisa berani untuk tetap berada di sisinya? Kedua saudara perempuan itu berbicara bersamaan. King King masih menyesali karena dia tidak berani tinggal. Uhua Marsial Sein memandang mereka berdua dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu berkata, kalian berdua, berhentilah berdebat. Itu sama sekali tidak ada artinya. Tuan Mudaji bersedia membantu dan membantu saya menyelesaikan krisis ini. Ini sudah merupakan bantuan yang besar. Bagaimana Anda bisa meminta lebih banyak? Terlebih lagi, Tuan Mudaji dan Nona Mudayun adalah pasangan yang bagaikan peri. Seperti apa penampilan kalian berdua di sisi mereka? Pembantu atau pembantu? King King cemberut tidak setuju dan bergumam dengan suara rendah, tidak apa-apa meskipun kita diperlakukan sebagai pelayan mereka. Untuk orang yang kuat dan sempurna seperti mereka, entah berapa banyak orang yang ingin menjadi pembantunya. Yi Yi segera memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, King King, tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa? Puhua Marsial Sein tersenyum kecut lagi dan berkata dengan nada yang agak mengejek diri sendiri, apakah orang penting seperti mereka membutuhkan pembantu dan pembantu? Terlebih lagi, kalian berdua tidak berpengalaman dan tidak memahami cara hidup dunia. Anda hanya akan menimbulkan masalah dengan mengikuti mereka. Baiklah, jangan bicarakan hal ini. Ayo cari tempat untuk sembuh dulu. Tidak lama kemudian, Puhua Marsial Sein menemukan tempat terpencil dan mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di punggung naga dan melihat ke bawah ke gua di dasar ngarai. Gua itu tidak besar dan radiusnya hanya 100 kaki. Lingkungan sekitar penuh dengan retakan dan terlihat jelas bahwa itu telah runtuh secara alami. Cahaya ilahi lima warna melonjak di dalam gua, memancarkan aura yang agung dan perkasa. Di luar gua ada tumpukan batu. Dinding tanah dan gunung dihiasi dengan harta ajaib dan batu roh untuk menjaga pengoperasian formasi. Lapisan emas dan lapisan perisai lampu merah melindungi gua dengan erat. Selain itu, Ji Tian Xing juga mendeteksi ada tiga lapisan formasi penyegelan di pintu masuk gua yang belum diaktifkan. Ada total lima lapisan segel dan semuanya merupakan formasi tingkat Sein. Aneh, siapa yang akan memasang lima lapis formasi pertahanan di sini dan menutup gua? Ji Tian Xing tidak bisa menahan cemberut setelah mengamati beberapa saat. Yun Yao berkata tanpa ragu-ragu, seharusnya para Marsial Sein itu yang datang lebih dulu. Mereka takut orang lain akan memasuki dunia rahasia, jadi mereka melakukannya dengan sengaja. Ji Tian Xing menyeringai menghina dan berkata, apa gunanya memasang segel di luar gua? Jika kita tidak bisa membuka segel tingkat dewa di dalam gua, semuanya akan sia-sia. Yun Yao menganggup dan berkata, ini adalah sifat manusia. Kami tidak ingin orang lain mendapatkan apa yang tidak bisa kami dapatkan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum lucu, hanya ada tiga kelompok orang di sini. Mari kita manfaatkan fakta bahwa sebagian besar Marsial Sein belum menemukan tempat ini. Yun Yao memandang ketiga kelompok orang di luar gua dan menganggup, berkata, itu bagus juga. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan naga api mengkilap dan mengikuti Ji Tian Xing hingga mendarat di antara bebatuan di luar gua. Dua pria parubaya berdiri di pintu masuk gua dan menatap perisai cahaya pertahanan dengan konsentrasi penuh. Mereka menggunakan indera surgawi mereka untuk memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Keduanya segera berbalik dan menatap tajam ke arah Ji Tian Xing dan Yun Yao. Melihat mereka berdua berjalan mendekat, pria parubaya berbaju besi emas bertanya dengan marah, apa yang kamu inginkan? Bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin dan berkata, apa lagi yang bisa dilakukan orang yang datang ke sini? Pria kekar berjubah ungu berkata sambil tersenyum mengerikan, wah, kamu tidak tahu aturannya. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan first come, first serve? Anda baru saja tiba dan ingin memotong antrian. Tidakkah Anda melihat dua kelompok orang lainnya masih menunggu? Saat dia berbicara, dia menunjuk tumpukan batu di kedua sisi. Ada dua kelompok orang yang berdiri di atas dua tumpukan batu tersebut. Ada total enam petani, dua orang suci bela diri dan empat raja bela diri. Mereka semua memandang Ji Tian Xing dengan wajah marah. Ji Tian Xing segera tertawa dan berteriak dengan dominan, aturan apa? Akulah aturannya. 2310. Kedua pria parubaya itu jelas tidak menyangka Ji Tian Xing begitu sombong. Setelah tertegun sejenak, keduanya kembali sadar. Segera, mereka mengungkapkan senyuman mengerikan dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh mereka. Nak, kamu terlalu sombong. Huh, memang ada beberapa pemarah yang tidak takut mati. Saat mereka berbicara, keduanya mengeluarkan pedang dan senjata ajaib mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan niat membunuh. Beraninya kamu merebut wilayahku. Kamu mendekati kematian. Nak yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, aku akan memberitahumu sekarang bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Saat mereka berteriak dengan marah, mereka berdua mengayunkan pedang mereka dan menebaskan cahaya pedang dan pedang dalam jumlah besar yang menyelimuti sosok Ji Tian Xing dan Yun Yao. Ji Tian Xing bahkan tidak menggunakan pedang pemakaman surga. Dia langsung mengangkat telapak tangannya dan memancarkan dua lampu emas yang menyilaukan ke arah mereka berdua. Cahaya kemasan terbentuk menjadi dua telapak tangan raksasa dan mengeluarkan kekuatan dahsyat yang langsung menghancurkan pancaran pedang dan pedang. Bang, bang. Dalam suara yang teredam, kedua pria parubaya itu dipukul pada saat yang bersamaan. Mereka memuntahkan setegup darah dan terbang mundur, menghantam keras perisai cahaya emas di pintu masuk gua. Ribuan keping cahaya kemasan terbungkus oleh kekuatan kekerasan dan memercik ke segala arah. Tumpukan batu di tanah di luar gua pun ikut terguncang menjadi bubuk dan berserakan di udara. Dua kelompok rajurit di dekat pintu masuk gua dengan cepat melepaskan kekuatan sihir mereka untuk membentuk perisai untuk memblokir gelombang kejut yang dahsyat. Setelah debu dan pasir tersebar, area dalam radius 10 mil di luar gua menjadi datar dan bersih. Dua petapa bela diri berjubah ungu dan baju besi emas terhuyung-huyung dari tanah dengan wajah penuh darah. Keduanya marah dan kaget. Mereka menatap tajam ke arah Ji Tianxing. Melihat Ji Tianxing mendekat selangkah demi selangkah, mereka berdua tanpa sadar mundur. Namun, perisai cahaya kemasan ada di belakang mereka dan tidak ada cara untuk mundur. Nak, kamu, kamu, jangan terlalu sombong. Tria berjubah ungu itu memegang pedang berharganya dan mengarahkannya ke Ji Tianxing. Dia tampil berani dan berteriak, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Hanya mereka yang dapat menghancurkan formasi penyegelan yang dapat dianggap mampu. Jika Anda melanggar aturan seperti ini, Anda akan menjadi musuh semua marsial sage. Anda pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pria parubaya yang mengenakan baju besi emas juga berkata dengan marah, Nak, meskipun kamu kuat, kamu pasti akan membawa masalah pada dirimu sendiri jika kamu memancing kemarahan semua orang. Jika Anda pergi sekarang, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika Anda bersikeras mempersulit kami, jangan salahkan kami karena telah melawan Anda sampai mati. Meski keduanya terdengar tangguh di permukaan, sebenarnya hati mereka ketakutan. Jitiansing sama sekali tidak menganggap serius ancaman mereka. Sambil menyeringai menghina, dia berkata, ikan akan mati, tetapi jaringnya tidak akan putus. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya lagi. Cahaya bintang yang menyilaukan terkumpul di telapak tangannya. Melihat dia hendak menyerang lagi, wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah. Mereka terbang ke sisi kiri dengan ketakutan, dan melarikan diri dengan panik. Tentu saja, terlalu memalukan untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Keduanya tak lupa mengucapkan beberapa patah kata. Nak, jika kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, kamu pasti akan menimbulkan masalah besar. Kamu sudah selesai. Kamu akan menjadi incaran semua orang. Mari kita tunggu dan lihat. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua telah melarikan diri sejauh 10 mil. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menembakkan dua pedang cahaya bintang besar ke arah dua pria di seberang udara. Bang, bang. Pedang cahaya bintang menusuk mereka berdua dengan keras, dan dua suara keras dan tumpul terdengar. Pria parubaya dengan baju besi emas tertusuk oleh pedang cahaya bintang yang besar, dan baju besinya hancur. Dia jatuh ke ngarai dengan darah muncrat dari tubuhnya. Pria berjubah ungu itu juga terkena cahaya pedang. Darah muncrat dari tubuhnya, dan dia menjerit nyaring. Keduanya ketakutan. Mereka mengabaikan luka-luka mereka dan buru-buru bergegas untuk melarikan diri. Ji Tian Xing tidak mengejar mereka. Dia menyaksikan kedua sosok itu menghilang ke kedalaman ngarai. Kemudian, dia menoleh untuk melihat para prajurit di kedua sisi. Saat tatapannya menyapu mereka, para prajurit di kedua sisi berada dalam kewaspadaan tinggi. Mereka secara naluriah menghunus pedang dan pedang mereka. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, saya tidak ingin mengulangi apa yang saya katakan tadi. Pergilah. Kedua kelompok prajurit itu langsung marah karena penghinaan tersebut. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dua marsial sage yang memimpin menekan amarah mereka dan mundur bersama bawahan mereka. Setelah mundur sejauh 20 mil, kedua kelompok orang itu berhenti dan bersembunyi di hutan dan di antara bebatuan. Mereka memandang Ji Tian Xing dan Yun Yao dari jauh. Tentu saja mereka tidak rela pergi begitu saja. Mereka hanya bersembunyi tidak jauh dan menunggu kesempatan. Begitu Ji Tian Xing merusak formasi dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang dan memukulnya saat dia terjatuh. Ketika Ji Tian Xing melihat kedua kelompok orang itu menunjukkan kelemahan, dia mengabaikan mereka dan berjalan ke pintu masuk gua. Dia menggunakan teknik rahasia mata ilahi, menyebabkan matanya berubah menjadi emas gelap. Dia menatap perisai cahaya keemasan di pintu masuk gua tanpa berkedip. Adegan yang dilihatnya langsung berubah. Perisai cahaya keemasan yang menyelaukan berubah menjadi jaring ikan besar. Itu terdiri dari ribuan benang emas. Itulah urat dan struktur formasi penyegelan. Ji Tian Xing fokus mengamati formasi. Otaknya juga bekerja cepat untuk menganalisis struktur formasi dan menyimpulkan cara untuk memecahkannya. Yun Yao berdiri di sampingnya. Rasa ilahinya mencakup area sekitar 300 mil. Dia diam-diam berjaga-jaga. Begitu seseorang mendekat dan mencoba menyakiti Ji Tian Xing, mereka pasti akan dihentikan olehnya. Segera, 15 menit berlalu. Ji Tian Xing akhirnya mengetahui formasi penyegelan dan menyimpulkan cara untuk memecahkannya. Dia mengangkat lapak tangannya dan mulai membaca mantra. Dia menembakkan sinar lima warna cemerlang dan menyuntikannya ke dalam perisai cahaya emas. Di bawah kendalinya, kecemerlangan lima warna memasuki perisai cahaya keemasan dan diam-diam mengubah urat formasi. Hanya dalam beberapa menit, formasi susunan penyegelan pertama dipatahkan olehnya. Perisai cahaya pertahanan emas gelap meleleh dengan cepat seperti salju di bawah matahari. Ji Tian Xing tidak berhenti di situ. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menatap formasi penyegelan kedua. Dia menatap perisai cahaya merah tua dengan konsentrasi penuh. Dia mengamati dan menganalisi struktur formasi dan menyimpulkan cara untuk memecahkannya. Seiring berjalannya waktu, ngarai menjadi semakin gelap. Pada saat yang sama, beberapa marsial sein tiba di ngarai dan mendarat di dekat pintu masuk gua. Ada total enam marsial sein. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan berdiri puluhan mil jauhnya dari pintu masuk gua. Mereka diam-diam mengamati beberapa saat sebelum terbang menuju pintu masuk gua. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh dua kelompok seniman bela diri. Kedua kelompok seniman bela diri itu sangat marah. Mereka memberitahu enam orang suci bela diri bahwa pintu masuk wilayah rahasia telah ditempati oleh Ji Tian Xing dan Yun Yao. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk mendekati mereka. Jika tidak, mereka akan membuat marah Ji Tian Xing dan Yun Yao dan menimbulkan bencana yang fatal. Kedua kelompok seniman bela diri ini telah dipermalukan oleh Ji Tian Xing sebelumnya. Mereka marah tapi tidak berani berkata apa-apa. Oleh karena itu, mereka sengaja membesar-besarkan dan mengipasi api untuk memprovokasi Kenam Marsial Sein. Kenam Marsial Sein memang sangat marah. Mereka penuh amarah dan permusuhan terhadap Ji Tian Xing dan Yun Yao. Bukankah anak itu terlalu sombong? Apakah dia ingin menjadi musuh semua orang? Wilayah rahasia Langit Ilusi adalah gua dewa bela diri Namong yang ditakdirkan bisa mendapatkannya. Setiap seniman bela diri di dunia punya peluang. Hak apa yang dia miliki untuk menempati pintu masuk? Kita semua adalah Marsial Sein yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dunia seperti apa yang belum kita lihat? Bagaimana kita bisa terintimidasi oleh seorang anak kecil dan tidak bergerak maju? Terima kasih.